Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 kelas 7 semester genap yang kadenya berbunyi memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan dan bahan alam kali ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu yang lalu yaitu penerapan ragam hias pada bahan buatan nah anak-anak mari kita ingat kembali pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu pengertian penerapan ragam hias kemudian jenis-jenis bahan atau tekstil beserta sifatnya jenis-jenis pewarna tekstil beserta sifatnya dan juga kalian sudah mengenal tentang berbagai macam teknik penerapan ragam hias pada bahan buatan khususnya pada bahan tekstil baik anak-anak untuk kali ini kita akan melihat tujuan pembelajaran kita ada dua yang pertama adalah mendeskripsikan prosedur kerja penerapan ragam hias dengan teknis melukis atau menggambar dan membuat ragam hias pada bahan tekstil dengan teknik melukis atau menggambar nah tentu saja untuk membuat atau mengikuti prosedur kerja kita harus tahu dulu ya kita lihat materi cakupan materinya apa nah pada pada materi ini kita akan mengetahui tentang yang pertama alat dan bahan membuat ragam hias pada kain atau bisa menggunakan kaos atau sapu tangan dengan menggunakan teknik menggambar atau melukis kemudian yang kedua cakupan materinya adalah prosedur membuat ragam hias pada kain atau kaos atau sapu tangan atau pada media yang lain seperti tote bag dan lainnya yang jelas bahannya atau medianya dari sejenis kain baik anak-anakku mari kita ikuti bersama alat dan bahan membuat ragam hias pada kain atau kaos atau sapu tangan atau yang bahan lainnya yang pertama kita harus siapkan dulu kaos yang polos boleh warnanya bermacam-macam nanti ibu akan memberikan contohnya atau sapu tangan dengan kartun atau mori kemudian bisa juga sepatu yang dari kain yang warnanya terang putih ya tidak hitam tapi warnanya terang kemudian bahannya bisa menggunakan cat poster atau cat akrilik atau spidol gyoto atau crayon tekstil atau cat tekstil kemudian yang ketiga kita sediakan air pensil, spidol kecil, pulpen, kuas, palet itu adalah alat-alatnya dan masih ada alat bantu perlengkapan bantu seperti triplek atau karton bekas atau kardus bekas kemudian berikutnya berikutnya yang paling penting di sini adalah rancangan gambar ragam hias yang sudah dibuat di kertas nah anak-anak tentu saja sudah mengenal bagaimana ragam hias itu seperti apa ketika di semester ganjil kalian sudah belajar membuat ragam hias baik ragam hias menyerupai flora, fauna, geometris, ataupun figuratif nanti itu kalian tinggal menerapkan pada bahan yang kita sediakan kemudian nanti diwarnai nah anak-anak kita akan lanjutkan nah ini dia macam-macam media penerapan ragam hias pada tekstil nah ini ibu berikan contoh ada sapu tangan ya sapu tangan ini ibu itu kok sudah ada garis-garisnya ini adalah sapu tangan ini nanti kita bisa tambahkan ragam hiasnya pada tempat-tempat yang masih kosong ya kalau yang sudah bergaris ya usahakan sudah tidak perlu diberikan ornamen atau hiasan lagi tetapi bagian-bagian yang memang masih putih atau masih apa namanya kosong itulah yang nanti kalian gambar dulu ya kemudian bisa menggunakan kaos kaos di sini semuanya kalau bisa warnanya polos ya kaosnya polos mau warna apa saja terserah tapi polos ya yang terang boleh ya namun ada yang milih gelap tapi alangkah baiknya kita memilih yang warna terang kemudian ada sapu tangan juga ya anak-anak ini sapu tangan nah ini adalah contoh kaos yang sudah diberikan ornamen atau ragam hias seperti ini jadinya nah ini ya kemudian kita akan lihat kembali di sini ada potongan dari kain mori atau kain katun dipotong-potong menjadi bentuk sapu tangan atau ukurannya bisa 30x30 bisa 30x40 sesuai dengan selera kalian nah kemudian bisa juga kalian beli tote bag tote bag di sini tote bag ini bisa dari betul-betul kain kainnya bisa kain mori bisa kain belacu bisa juga tote bag yang semi-katun atau masih sintetis seperti yang biasanya untuk wadah-wadah kalau kita belanja itu kan ada ya ada yang seperti kain tapi bukan kain seperti plastik tapi bukan plastik nah boleh seperti itu boleh kalian nanti beli yang seperti itu yang lebih murah bisa harganya hanya 3.000 sampai 4.000-5.000 nah tapi kalau mau yang bagus pakai kain kainnya bisa kain mori bisa kain bacu ya atau kain yang biasa dipakai untuk wadah gendum atau terigu seperti itu tapi ini yang dari kain bukan yang dari plastik nah kemudian anak-anak ini adalah contoh contoh dari sapu tangan atau kain mori yang dipotong tadi ditaruhnya di atas kardus ditaruh di atas kardus atau kalau di atas triplek harus diberikan solatif dulu supaya merekat supaya nanti tidak pindah kemana-mana ya barangnya itu tidak meleset kemana-mana tapi dia diam di tempat ketika kita menggambar atau kita warnai nah kemudian ini ini adalah contoh yang sudah jadi ya ini tote bagnya setelah dibuat ragam hias diberikan ragam hias seperti ini bisa ini bentuknya apa-apa terserah ya mau flora boleh mau fauna boleh ya mau geometris juga boleh atau bisa juga figuratif atau gabungan dari keempatnya boleh diantara keduanya juga boleh ya nah seperti ini anak-anak contohnya pasti kamu sudah punya kalian sudah punya bayangan selanjutnya bahan dan alat yang digunakan untuk membuat ragam hias kalau tadi medianya sekarang alat dan bahannya disini ada berbagai macam cat air cat ada cat akrilik ada cat poster ada cat khusus khusus untuk di tekstil atau kain ini adalah berbagai macam bisa kamu beli di mana di toko prapat jati negara ada di gram media ada ya atau di toko-toko yang dekat dengan kalian saja tidak perlu jauh-jauh kemudian ini ada palet ini nanti gunanya untuk menaruh menuang cat yang dari tubenya atau dari tempatnya disini bentuknya mau bermacam-macam seperti ini boleh seperti ini boleh seperti ini boleh dan ini adalah berbagai macam kuas kenapa harus berbagai macam biasanya ada satu set kuas yang isinya enam atau delapan kuas itu sudah berbagai macam ukuran dan berbagai bentuk yang bisa digunakan dalam berbagai posisi atau berbagai bentuk dari lukisan yang kita gambar nah ini silahkan nanti kalian cari yang ukurannya berbeda-beda bentuknya yang berbeda-beda biasanya ada satu set nah selanjutnya anak-anak yang terakhir adalah bagaimana sih tahapan membuat ragam hias pada kain atau kaos atau sapu tangan atau alat yang lainnya siapkan gambar rancangan ragam hias di atas kertas nah kamu siapkan dulu gambarnya kemudian siapkan kain mori polos atau totebek atau sapu tangan atau kaos apapun itu atau dompet nah kemudian setelah itu diberi alas dari bahan bisa karton bisa triplek yang kemudian di apa namanya di tali bisa dikasih jarum bisa supaya apa enggak lari kemana-mana atau kalau kaos kardusnya atau tripleknya dimasukkan ke dalam kaos supaya apa tidak tembus ke belakang ya kemudian pindahkan gambar rancangan yang sudah kamu buat dari kertas ke permukaan kaos atau kain lainnya dengan pensil di jiplak ya atau kalau kalian yang memang sudah mampu membuat langsung di di kain boleh langsung membuat di kain boleh tapi membuat di kertas kemudian di jiplak juga boleh ya kemudian setelah selesai menjiplak baru diselesaikan dengan warna menggunakan kuas atau cotton bud ya dan yang terakhir langkahnya adalah mengeringkan hasil gambar ragam hias dengan hair dryer bisa atau di jemur di tempat yang panas atau bisa di angin-angin ya di teras bisa oke nah ini anak-anak tugas kita tugas kalian adalah nanti di rumah ya jadi tidak dikerjakan pada saat ini tapi kamu bisa kerjakan di sela-sela kamu belajar atau di sela-sela waktu yang terluang di rumah kamu di rumah kalian siahkan kamu mau memilih menggunakan kaos boleh sapu tangan boleh tote bag boleh kemudian pakai sepatu yang warnanya putih boleh yang penting kamu harus yakin hasilnya kamu mau yang seperti apa mau yang bagus dan dimana medianya menggunakan apa silahkan dipilih nah yang pewarna tadi silahkan pilih diantara pewarna yang ibu sediakan mana yang akan kamu gunakan silahkan disesuaikan ya dengan kemampuan kamu kemampuan orang tua kamu kemampuan apa namanya warna yang kalian beli itu semampu kalian atau orang tua kalian untuk membelinya tidak usah dibuat susah ya yang penting nanti ada hasilnya dan kamu tahu prosesnya mengikuti nah anak-anak nanti sebelum mengerjakan tugas tadi membuat ragam hias pada bahan tekstil kain tadi ibu sarankan kalian melihat prosedur atau tutorial membuat ragam hias pada bahan tekstil dengan link berikut nah ini nanti ibu akan share ke nomor WA kali kita di WA grup kelas seni budaya nanti ibu akan share silahkan nanti dilihat atau kamu bisa mencari sendiri mana yang mau kamu pilih ya jadi anak-anak itu yang ibu sampaikan jadi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana alat bahan media apa yang digunakan untuk membuat ragam hias pada bahan tekstil kemudian prosedur kerjanya seperti apa dan kalian bisa melihat tutorialnya tugas di rumah selama satu minggu kalian buat itu dan minggu depan dikumpulkan sudah jadi terima kasih atas perhatian Ananda selamat berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang dan tetap lakukan 5M dalam masa pandemi memakai masker menjaga jarak mencuci tangan menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas atau interaksi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh